Polda Bali hari ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Angeline dengan menghadirkan dua tersangka yaitu Margaret Megawai dan Agustin Ustai. Sebanyak 81 adegan diperagakan untuk mengetahui kronologis pembunuhan. Pengembangan penyidikan untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan Angeline terus dilakukan. Hari ini, Polda Bali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Angeline dengan menghadirkan dua orang tersangka yaitu Margaret Megawai dan Agustin Ustai. Rekonstruksi mulai digelar pukul 11 siang di lokasi kejadian yang juga merupakan rumah Margaret di jalan sedap malam nomor 26 Denpasar, Bali. Kedua tersangka tiba di lokasi dengan pengamanan ketat dari petugas kepolisian. Ini adalah rekonstruksi pertama yang dilakukan dengan menghadirkan kedua tersangka secara bersamaan. Rekonstruksi akan memperagakan 81 adegan yang terjadi pada tanggal 16 Mei yang menggambarkan kejadian sebelum akhirnya Angeline dibunuh dan dikubur di halaman belakang rumah. Bagaimana ibu saksi-saksi melihat si Agustin lagi di mana, lagi ngasih ayam, masih makan ayam, terus si Margaret sama si Angel ada di kamar, terus setelah itu dia lagi ngasih makan anjing, lagi ngepel, terus pokoknya ada ke adegan yang tidak mengarah ke sana semua, yang jelas hanya sebatas itu yang dilihat oleh saksi. 17 adegan ini Angel masih ada, ya masih ada dan masih terlibat dalam aktivitasnya ngasih makan ayam. Kuasa hukum Agustinus Hotman Paris Hutapea yang juga hadir di lokasi mengungkapkan bahwa pembunuhan Angeline memang sangat terencana. Jadi gak mungkin disitu untuk sebagai tempat sampah, karena seolah-olah, bukan seolah-olah, karena lubangnya itu di halamannya kandang ayam, padahal sudut-sudut pekarangan kan banyak, kalau mau ditaruh sebagai tempat sampah. Jadi jelas sekali kelihatan bahwa tidak benar pernyataan kuasa hukumnya anak buah si Hotman si Tompul yang menyatakan bahwa itu adalah untuk tempat sampah. Karena ini kan ada kandang, depannya ada pekarangannya. Di tengah-tengahnya lubang itu dibuat, padahal di belakang kandang ini sama di sudut pekarangan banyak tanah kosong yang bisa tempat sampah. Tempat sampah kan biasanya yang paling pojok gitu loh. Jadi memang sepertinya lubang ini benar-benar sudah direncanakan gitu loh. Selain dua orang tersangka, rekonstruksi juga dilakukan dengan menghadirkan dua orang saksi yang indekos di rumah Margret, yaitu pasangan Handono dan Susiani. Dua anak Margret, yaitu Yvonne Karolin dan Kristina Telly Megawai juga tampak hadir di lokasi untuk mendampingi ibu mereka. Sejauh ini, Polda Bali telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap apa motif utama dan adakah tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk mendalami keterlibatan kedua anak Margret. Tim Liputan, Metro TV. Untuk perkembangan terkini dari lokasi rekonstruksi, kita bergabung dengan Rifai Pamone. Rifai, apakah proses rekonstruksi sudah selesai dilakukan? Sudah selesai, Andini. Sekitar 20 menit yang lalu, proses rekonstruksi yang direncanakan oleh Polda Bali hari ini sudah dilaksanakan sejak pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Meski sedianya, dua tersangka dan juga sejumlah saksi Andini secara berurutan telah dihadirkan sejak pukul 10 pagi. Namun, proses rekonstruksi ini harus tertunda selama kurang lebih 2 jam dikarenakan tersangka Margret Megawe sempat menyatakan tidak ingin mengikuti proses rekonstruksi tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Setelah tiga anggota dari tim kuasa hukumnya dari grup Hotmasi Tompul hadir di TKP Andini, kemudian seluruh proses rekonstruksi baru bisa dimulai. Sekali lagi, mulai pada pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, seluruh proses rekonstruksi diawali dengan 17 adegan melibatkan dua saksi yang merupakan penghuni kos di rumah Jalan Sedap Malam nomor 26 Sanur Bali yaitu Rahmat Andono dan juga Susiani. Seluruh keterangan terkait dengan apa yang disaksikan oleh saksi mulai pukul 7 pagi hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah di tanggal 16 Mei 2015 seluruhnya diungkapkan. Intinya masih melihat keberadaan dari Agustai dan juga Angeline yang melakukan rutinitasnya termasuk memberikan pakan terhadap ternak ayam yang memang dipelihara di bagian belakang rumah. Dan juga menambahkan bahwa meyakini keberadaan Marguerite berada di dalam rumah pada saat tersebut. Kemudian dari seluruh proses tersebut kembali berlangsung beberapa keadegan hingga keadegan yang ke-50 terkait dengan proses pembunuhan yang diakui oleh Agustai dalam BAP-nya dilakukan oleh Marguerite juga dilakukan. Dari seluruh proses adegan tersebut meski sudah dimulai oleh pihak kepolisian dari Polda Bali, Marguerite tidak mau melakukan satu pun reka adegan sehingga seluruh rekonstruksi tersebut melalui upaya pengadaan pemeran pengganti untuk Marguerite. Seluruh proses dilakukan dari reka adegan ke-50an hingga ke-80 proses pembunuhan atau Angeline mengalami penyiksaan hingga berujung pada kematian lalu proses melibatkan Agustai untuk menguburkan jasad Angeline dilakukan satu per satu. Dari seluruh keterangan rekonstruksi yang berlangsung secara tertutup kami mendapatkan informasi dan mengumpulkannya dari tim kuasa hukum Agustai yang dipimpin oleh Hotman Paris Hutapea. Mengatakan bahwa saat seluruh proses reka adegan ini dilakukan dan Andini diyakini bahwa proses pembunuhan sepenuhnya dilakukan oleh Marguerite Megawai dan TKP-nya berada di kamar Marguerite. Agustai dalam proses pembunuhan tersebut dalam rekonstruksi ini dijadikan sebagai saksi dan menunjukkan seluruh posisi apa saja yang dilihatnya. Agustai sempat menyaksikan bahwa Angeline memang dijambak lalu dibenturkan ke dinding sehingga mengalami luka dan kemudian terkapar. Agustai juga mengakui bahwa dirinya memang diminta oleh Marguerite selaku majikannya pada saat itu untuk menguburkan jasad Angeline memberikan baju lalu kemudian juga menambahkan boneka di jasad Angeline pada saat akan dikubur. Pernyataan ini akan kami kembalikan untuk didengarkan oleh seluruh pemirsa dan sekali lagi hal ini disampaikan oleh pengacara dari Agustai Hamdanmei yaitu Hotman Paris Hutapea. Adegan penguburan di mana adegan terakhir itu adalah yang menguburkan adalah Agustai Hamdanmei tapi disaksikan dibantu oleh Ibu Margret bahkan posisi mayat yang mutar di dalam kuburan tersebut adalah Ibu Margret. Hal yang kedua yang paling penting adalah rekonstruksi hari ini sudah arahnya sudah jelas bahwa TKP di kamarnya Margret. Satu hal yang bisa dipastikan Andini bahwa dari proses rekonstruksi selama kurang lebih 3 hingga 4 jam ini belum diketahui apa sebenarnya yang menjadi motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Margret. Apakah pembunuhan ini berencana ataukah memang terjadi seketika? Demikian kembali ke Jakarta Andini. Rifai Pamone, terima kasih. Pemirsa kesaksian demi kesaksian terkait keterlibatan keluarga MM dalam kasus pembunuhan Angeline terus bermunculan pengacara tersangka Agustai Hotman Paris Hutapea mengungkapkan anak kandung Margaret Magaway Yvonne kerap menghubungi seorang pria asal Australia untuk membantu memberikan sejumlah dana untuk mencari Angeline. Adanya rencana P2-TP2A Bali untuk menghadirkan saksi dari Australia ke Polda Bali kian memperuncing dugaan adanya keterlibatan sejumlah pihak atas pembunuhan Angeline. Pengacara tersangka Agustai Hotman Paris Hutapea membeberkan pada tanggal 16 Mei saat Angeline ditemukan hilang oleh pihak keluarga Yvonne, kakak Angkat Angeline kerap menghubungi seorang warga negara Australia bernama Christopher untuk mendonasikan uang sebesar 150 juta rupiah untuk menebus Angeline yang diculik. Jadi, Chris ini mengaku bahwa dia menerima dari seorang wanita yang mengaku bernama Yvonne apakah itu Yvonne benar atau tidak tapi dia dihubungi dan bahkan katanya orang yang mengaku Yvonne ini men-forward SMS-NSMS dan ancaman dari penculik yang mengatakan kalau uangnya tidak segera ditransport ke BRI maka penculik akan menghabisi Angeline. Sebelumnya Hotman juga menyebutkan adanya kejanggalan perilaku Yvonne Caroline Megawe pada hari pembunuhan Angeline pada Sabtu 16 Mei 2015 lalu. Pada sore hari usai Agus membantu Margaret mengubur jasad Angeline sosok Yvonne tiba-tiba muncul di rumah ibunya. Agus tidak kenal dengan Yvonne Yvonne kalian tahu kan? Putrinya tahu apa aja dong? Tapi di hari tanggal 16 sore tiba-tiba Yvonne datang ke rumah itu. Itulah pertama kali Agus kenal sama Ivor dan itulah pertama kali Yvonne datang ke rumah itu. Hingga pertanyaannya kenapa datang pada saat sorenya terjadi siangnya sudah terjadi pembunuhan. Sekejanggalan tersebut Hotman mendesak polisi untuk menyita alat komunikasi seluruh keluarga Margaret dan menelusuri jejak komunikasi Margaret dengan keluarganya. Pihaknya pun meyakini pembunuhan terhadap Angeline merupakan konspirasi yang pelakunya lebih dari satu orang. Tim Liputan, Metro TV Pengadilan Negeri dan Pasar Bali telah menunjuk Hakim Tunggal untuk mengadili gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Margaret Megawe terkait penetapan dirinya sebagai tersangka pembunuh Angeline. Humas Pengadilan Negeri dan Pasar Bali Hasolwan Sianturi mengatakan Hakim Tunggal yang menyidangkan gugatan praperadilan tersebut adalah Ahmad Pedanseri dan praperadilan akan digelar Senin 13 Juli mendatang. Pasolwan menambahkan nantinya Hakim akan mendengar pendapat termohon yakni Polda Bali untuk mengetahui apakah penetapan tersangka Margaret sudah sesuai prosedur. Sebelumnya, Kepolisian Bali menetapkan Margaret Megawe sebagai tersangka berdasarkan alat bukti awal. Alat-alat bukti tersebut antara lain keterangan tersangka Agus, keterangan dokter forensik yang menemukan bekas penganianyaan di bagian kepala yang menyebabkan korban meninggal dan hasil olah TKP tim Inavis terkait bercak darah dan bukti sidik jari yang mendukung keterangan saksi Agus. Persidangan untuk memeriksa permohonan praberadilan ini sudah ditetapkan hari Senin tanggal 13 Juli 2015 di gedung Megaweb. Mereka mempersalahkan mempersoalkan soal tentang keersahan penetapannya maupun tentang berita acaranya. karena itu mohon kepada pengadilan untuk supaya dinyatakan penetapan ini tidak sah. terima kasih telah menonton!